Hai guys, jadi hari ini aku bakal ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di Jakarta kota yang nanti tuh bakal jadi kayak turis banget gitu. Lihat deh, entar aku udah gede banget, udah macem turis beneran loh. Jadi entar aku bakal ajak dan ngenalin ke teman-teman semua tempat-tempat yang enak banget buat foto-foto. Jadi penasaran kan aku bakal ajak kalian kemana aja? Let's go! Nah guys, sekarang aku udah ada di depan stasiun Juanda. Nah, aku bakal ngajak kalian untuk jalan-jalan ke kota Tua Jakarta. Gimana sih rasanya jadi turis Jakarta tuh kayak gimana? Nanti temenin aku ya di sana guys. Tapi sebelumnya aku mau naik KRL dulu buat nyampe ke stasiun kota tuanya. Karena biar cepet aja gitu ya kan, terus bisa lihat pemandangan juga. Yuk ikut aku yuk, aku nyeberang dulu ya. Hmm, hemat kan? Guys, sekarang aku udah ada di depan stasiun Jakarta kota. Tapi aku tuh lagi haus banget, jadi ayo kita cari sesuatu yang segar dan menyehatkan. Let's go! Nah guys, bagi pandemi kayak gini, kini-kini kita harus imunnya bagus ya. Jadi mari kita minum jamu. Yuk katanya sih imunnya enak, yuk kita perbaiki imun kita. Minum jamu. Cafe Acaraki ini berlokasi di gedung Kertaniaga, tepat di sebelah Museum Fatahilah, kawasan kota tua Jakarta. Nama Acaraki sendiri ini adalah sebutan atau gelar yang disematkan pada orang yang ahli meracik jamu. Profesi herbalis ini udah digunakan sejak era Majapahit kuno. Nama ini yang sekarang tuh lagi dicoba dipopulerkan kembali guys, mengingat saat ini banyak milenial yang memandang jamu sebagai minuman kuno. Nah guys, aku sekarang udah ada di Acaraki ya. Jadi ini sebenarnya tempatnya unik banget pas aku tadi masuk ke dalam. Terus dari pintunya aja udah kerasa wangi-wangi jamunya gitu. Dan aku udah mesen dua minuman yang ada di depan aku sekarang. Ini ada Golden Sparkling sama ada Saranti. Nah kalau yang Golden Sparkling itu, jadi dia itu kunyit asam, gula, sama sparking water gitu. Jadi soda-soda dikasih kunyit gimana tuh rasanya nanti kita cobainnya. Terus yang kedua ini ada Saranti, beras kencur, creamer, sama milk. Jadi emang keliatannya kayak susu seger juga nih. Kita cobain aja yang warna dulu ya. Aku galau yang ini dulu kalinya yang Saranti dulu. Jadi kalau yang Saranti ini rasanya lebih manis dan seger karena dicampur dengan susu, terus wangi banget. Nah kalau yang Golden Sparkling ini, kalian harus campurin dulu kunyitnya ke air sodanya. Rasanya unik dan seger gitu guys. Jadi buat kalian yang suka minuman yang bikin melek, Golden Sparkling ini wajib kalian pesen. Nah jadi dari dua, jamu yang tadi aku udah cobain, yang paling aku suka itu adalah Saranti. Karena aku emang suka banget salam beras kencur, metew. Dan seru banget hari ini karena aku bener-bener ngeliat proses pembuatannya. Dan itu jadi salah satu experience yang berkesan buat aku gitu. Karena aku gak pernah nemuin toko jamu sekeren ini. Jadi teman-teman yang mau nyoba bisa keacaraki langsung. Nih weh sekarang kayaknya udah siang. Jadi aku kayaknya mau makan siangnya. Kita makan siang. Makasih ya. Mas, mbak. Nah guys, karena yang tadi aku udah bilang, ya aku udah lapar karena ini jam makan siang. Jadi aku lagi ada di Kedai Seni Jakarta dan kita mau makan. Let's go. Tempat hangout bernama Kedai Seni Jakarta ini ternyata memiliki nilai seni yang tinggi guys. Lantaran arsitekturnya didesain dengan gaya kolonial zaman penjajahan Belanda. Menu-menu di Kedai Seni Jakarta ini terbilang murah meriah loh guys untuk di kawasan kota tua. Harganya berkisar dari 15 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah. Nah, jadi aku udah mesen makanannya. Ini ada tiga yang aku pesen. Ya, betul banget. Ini ada sok buntur. Terus ada cover chest. Sebenernya ini harusnya dessert sih. Tapi aku akan makan sebagai appetizer ya guys. Sama minumnya aku mesen. Hmm, tunggu-tunggu-tunggu kemana ya tadi. Oh ini, es topless Markisa. Udah lama banget. Nggak makan gue Markisa. Jadi pengen banget nyobain terus. Udah deh. Terus tempatnya aku kayak lagi ada di jaman-jaman Belanda gitu. Jadi aku udah kayak noni Belanda belum. Oh, 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 oh. Ya udah, kita nyobain aja dulu. Ini dulu kayaknya. Bising banget ya. Aku nyobain yang cover chestnya dulu. Ini itu ice cream guys. Ini terus. Aku mau tolong. Tuh. Ya. Hmm, thanks. Hmm. Hmm. Nenap. Hmm, segar banget. Sekarang aku menyukain minumnya dulu, baru kita terakhir kesat guntungnya Ini urutan yang super salah sih Ini gapapa guys Save the best for glass Atau save glass for the best Aduk dulu Aduh Ya susah guys, ya udah gak usah pakai ini ya Hmm, tegat-tegat Hmm, akan pakai gelas biasa ya Ternyata Lanjut kita ke sabun tuh Karena aku suka banget pedas, jadi aku mau masukin cabainya dulu ya Kita campur kasut guntungnya Terus biar makin seger kita pakai ini Ini kayak mukbang ya Oke Hai Banyak banget tuh, kuartolnya, sayurannya tuh Aduh Nggak kulit gitu lah Hmm Nice Aku juga makan lagi Pake nasi Pake nasi Ah Yah, ada es cream Hmm 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 Maka enak-enak banget Kita lanjut Hmm Hmm Semuanya enak banget guys Jadi kayaknya aku mau habisin dulu, nanti aku kasih tau Memang kesukaan pasti yang menopit Jadi makanan yang paling aku suka itu dari antara tiga jenis ini Aku paling suka sifat buntuk sih sebenernya Karena kuahnya tuh kental banget dan nggak pelit sama sayuran dagingnya juga Gitu guys, karena aku udah kenyang banget, ya ampun Kayaknya aku harus bakar lemak deh, aku mau jalan-jalan dulu di sekitar kota tua ini Yuk kita lihat ada apa aja Nah guys, jadi aku sekarang udah di depan kali besar Ya, jadi ini tuh baru direvitalisasi tahun 2019 Makanya tuh kayak bagus banget, jujur ini kayak bukan Jakarta sih Aku kayak lagi ada di jaman Belanda gitu Nah, untuk nunggu sore-sore kayak gini, aku mau dengerin lagu deh sambil nyore Eh, mantep Sungai ini terinspirasi dari sungai Chong Gyecheon, Seoul, Korea Selatan Beberapa spot menarik di kali besar adalah Taman apung, jembatan, patung unik, dan beberapa bangku di pinggir kali Abis jalan-jalan seharian aku udah lapar lagi aja gitu Jadi aku sekarang mau ajak kalian semua ke Chinatown-nya Jakarta Kalau di Bandung kan udah pernah nih aku ajak jalan-jalan ke sana, sekarang aku ajak yang di Jakarta Penasaran kan kemana? Yuk ikutin terus di Indah Berkelana Nah guys, aduh ya ampun aku bukan lagi di Beijing atau Taiwan ya, bukan Aku sekarang lagi ada di sebuah kawasan di daerah Glodok atau tempatnya di Petak 6 Jadi ini kayak Chinatown-nya Jakarta gitu loh Dan aku bener-bener pengen Aduh aku bingung sebenernya mau apa, jadi kayaknya aku mau keliling dulu buat nyari makanan Let's go! Petak 6 berlokasi di Jalan Pancoran, Glodok, tepatnya di seberang Chinatown Ketika datang berkunjung, sangat terasa aura unsur budaya Tionghoa-nya Terlebih lagi, bangunan ini tuh di sekelilingnya merupakan bangunan tua yang memiliki sejarah di masanya Enaknya disini tuh guys, protokol kesehatannya tuh bener-bener diterapkan banget Posisi duduk dan jarak duduk antar pengunjung juga bener-bener diawasin dengan ketat Keren ya? Makanan dan minuman disini juga murah-murah guys Mulai dari 15 ribuan aja Jenis makanannya juga macem-macem Mulai dari makanan Tionghoa sampai makan makanan khas Jakarta semuanya ada disini Sini udah ada tiga menu yang aku beli tadi Yang pertama ada, ini namanya kue tial gosong Terus ada mie crispy serum Dan ini ada kue tia Dan minumnya aku beli cap badan Kuluh ya Jadi sekarang aku mau makan dulu Yang mana dulu ya? Yang pertama BTW sebelum makan, teman-teman jangan lupa untuk jaga jarak juga ya Kita cobain dari cemilannya dulu kali ya Cemilannya nih Kayak Bisa kaw Selesai enak banget loh Lanjut kita bakal cobain si mie 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 gosong Sesuai dengan bentuknya gitu Kayak goreng terus gosong Eh kue tial deh gini Kue tial gosong Aduh susah ya Tunggu-tunggu nih aku Oh emang bentuknya kayak gini guys Aku pikir ini tuh toppingnya Gatah ini emang kayak gini gitu Wow Hmm Hmm Oh.. Mäk-mäk-mäk Udah haus banget Kita minum dulu Yaudah temen-temen aku mau lanjutin makan aku dulu Jangan lupa untuk jaga jarak ya Aduh sumpah pegal banget ya Allah Ya ampun ya ampun aku kayaknya butuh banget kasur Jadi aku butuh banget pot Ayo kita ke pot Bobo Box aja yuk Mana ke kota tua lah yang paling deket ayo Guys siapa yang udah pernah stay di Bobo Box Pots kota tua Jakarta Ih cakep mantep bener banget Karena kalau misalkan kalian kesini ya Atau misalkan kalian mau jalan-jalan gitu Itu di kawasan kota tua Jakarta tuh gak perlu ribet-ribet Kayak mau kemana-mana deket Mau ke stasiun kota tua deket Ke museum-museumnya juga Apalagi tinggal lima langkah Bener-bener lima langkah guys Gitu depan-depanan sama museum-museumnya Jadi kalau misalkan kalian nginep disini ya Gak perlu ribet lagi kayak mikirin kendaraannya Kayak gimana-gimana gitu Easy peasy aku check in dulu tuh Bobo Box kota tua Lokasinya ada di seberang museum Fatahilah Gedung paling bersejarah dan jadi icon Jakarta Untuk akses kesini Kalian bisa melewati pintu depan Taman Fatahilah Atau bisa juga melalui pintu belakang di Jalan Kunir Kalau kalian suka banget naik transportasi umum Bobo Box kota tua itu deket banget loh Sama stasiun Jakarta Kota Atau halte Transjakarta Fatahilah Nah kalian udah pada tau belum sih Kalau di Bobo Box itu ada yang namanya Mood Lamp Jadi kalian bisa ganti nih lampu yang keren banget ini nih Bisa ganti-ganti sama warna yang kalian lagi pengenin gitu Bisa kalian lagi sedih Kan bisa ganti warna biru Atau kalian lagi pengen gold green banget gitu kan Bisa hijau Atau kalian pengen kayak Nah kayak pengen kayak Benjoget-joget liat tuh bisa Guys makasih banget udah nemenin aku Jalan-jalan di kawasan kota tua Jakarta Tentu banget Pokoknya jangan bosan-bosan Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe Jadi sekarang aku mau Rika tuh Dadah semuanya Guys Jadi karena flight aku delay nih Dan aku juga kayaknya butuh rebahan-rebahan santik gitu Taking a nap Dan aku sekarang jadinya mau ke Bobo Box Airport Hub Jadi itu tuh tepatnya ini ya Lokasinya ada persis banget di dalam mall airport hubnya Jadi buat kalian yang kayak aku lagi mau nunggu flight nih Misalkan atau misalkan gak mau capek abis flight jauh Kalian bisa banget rebahan gitu Taking a nap di Bobo Box Airport Hub gitu Jadi kalian mau kemana-mana enak tuh liat deh Di depannya ini banyak loti nantinan makanan yang seru-seru banget Jadi yuk ikutin aku terus Karena aku bakal room tour ke Bobo Box Airport Hub Let's go Bobo Box Airport Hub ini letaknya di mall airport hub Tanggerang Buat kalian yang suka takut ketinggalan pesawat Atau misalkan capek banget nih abis flight jarak jauh dan butuh banget istirahat Bobo Box Airport Hub ini pas banget buat kalian istirahat sebelum melanjutkan perjalanan lagi Hai guys kebak aku mau kemana coba Jadi yang pastinya aku akan berkelana lagi ke tempat-tempat ya yang gak kalah seru menarik Terus tempat-tempat miserius kulenaran lagi juga ya Jadi jangan lupa untuk terus di like, comment, share, subscribe channel Bobo Box Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya nih Siar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bersama aku Indahkus di Indah Berkelana Dadah aku pergi dulu